Video yang disebar salah satu akun media sosial ini sempat menjadi bahan omongan netizen. Betapa tidak, seorang remaja yang menggunakan kaos putih tampak menendang dan menampar seorang wanita tua yang sedang terduduk di lantai sebuah kamar. Wanita yang menjadi korban penganiayaan ini hanya pasrah dirinya menjadi sansak hidup. Ironisnya, pelaku pemukulan di rekaman ini adalah anak kandung korban TH, remaja berusia 17 tahun. TH adalah jebolan ajang pencarian bakat di sebuah stasiun televisi swasta. Diduga penganiayaan terjadi lantaran korban tak mau menuruti keinginan pelaku untuk menyiapkan bajunya yang akan dikenakan untuk jalan-jalan ke kota Kupang. Karena masih di bawah umur, polisi memberikan kesempatan pelaku untuk didampingi orang tua selama pemeriksaan. Polisi rencananya juga akan memeriksa kejiwaan TH ke psikiater. Pristo Ngai, Kupang, Rusa Tenggara Timur